Assalamualaikum, balik lagi di channel saya sesuai judul ya, yang mau saya bahas kali ini adalah sebuah stigma, image atau ungkapan kalau motor bison itu lemot dan ada juga yang bilang bison adalah produk gagal tentu ungkapan itu datang dari sebuah ketidakpuasan ya tentunya atau bisa jadi memang orang itu salah beli motor karena tidak sesuai dengan passion atau gaya berkendaranya gitu kan yang pasti setiap produk tidak terlepas dari kekurangan dan kelebihannya ya seperti yang kita ketahui Yamaha bison ini adalah motor yang mengusung model naked ya ala street fighter gitu atau lebih cocok untuk motor touring bukan motor balap ya dari segi model atau tampilan ya tentu tiap orang punya seleranya masing-masing ya dari segi performa sih mesin dengan kapasitas 153 cc dengan karburator vakum dan 5 percepatan transmisi atau gigi ya saya rasa sudah cukup mumpuni ya untuk medan jalan di kita dengan kontur yang naik turun terus berkelok-kelok sebelum bahas kekurangan dan kelebihan saya juga mau bertanya nih pada teman-teman benarkah Yamaha bison itu produk gagal jawab ya nanti apa di kolom komen ya semua kembali ke pendapat opini nya masing-masing aja nah ini menurut pendapat saya ya menurut saya sih bison itu bukan produk gagal tapi produk motor yang sangat bisa sangat bisa berevolusi atau melakukan perubahan lebih baik lah dari generasi berikut apa di generasi berikutnya dari generasi yang sebelumnya bukan berarti menjadikan produk yang lama itu adalah produk yang gagal bukan juga sama seperti halnya handphone ya kan terus berevolusi tuh makin sini makin canggih Android itu berbagai fitur menarik pokoknya banyak banget tapi kan tidak menjadikan handphone yang sebelumnya itu produk gagal ya nah begitu pun produk motor ya hanya saja kan masalah selera dan butuh inovasi aja meskipun sekarang sudah ada bison FA ya yang generasi kedua tapi apa namanya tidak bisa dikatakan produk gagal juga karena dengan harga 20 jutaan gitu kan ya cukup sesuai lah gitu kan mengingat dengan harga yang segitu ya tapi memang sayangnya bison berhenti di produksi ya di generasi yang kedua jadi mudah-mudahan nanti kedepannya ada generasi ketiga ya untuk si bison ini ya tentunya saya harap sih dengan penambahan cakram belakang dari segi penerimaan terus pendinginannya udah nggak air cooling lagi tapi pakai radiator terus persepatannya kalau bisa sih 6 speed juga karena ini selera banyak orang ya dan naik cc kalau boleh ya jadi 200cc gitu atau 250cc ya mungkin harganya juga pasti akan beda ya terus untuk kekurangan nih saya rasa setiap hal punya kekurangan dan kelebihan masing-masing sih produk apapun ya saya bahas disini kekurangan yang paling mendominasi aja yang paling menonjol gitu adalah masalah tenaganya kurang dan itu relatif sih karena bison kan bukan motor lari juga tapi bukan berarti nggak bisa diajak lari ya karena bison juga bisa tembus sampai 120 km per jam gitu kan dengan konsumsi BBM yang iritnya itu maksimal menurut saya sangat irit secara masih karburator vakum ya kalau memang kurang responsif ya wajar lah gitu kan karena itu bukan karbu yang konvensional terus mungkin orang bilang lemot dalam hal akselerasi ya itu dia akselerasinya memang kurang gitu kan tapi kelebihan yang paling mendominasi juga ada gitu kan kelebihannya yaitu kenyamanan dalam berkendara ya dengan suspensi yang empuknya juga sangat maksimal kalau menurut saya ya terus apa perawatannya itu sangat mudah banget gitu kan tidak repot-repot lah pokoknya memang modalnya kan mesin lama juga gitu kan jadi saya rasa cukup tangguh gitu kan dan bukti ini apa yang motor sepak yang saya pakai ini kan motor yang tahun 2011 ya itu apa namanya sampai sekarang mungkin umurnya udah hampir 10 tahun ya jadi masih nyaman-nyaman aja gitu kan yang penting kita merawat gitu kan di sini sih saya netral aja ya bukan karena saya pakai bison terus ngebagus-bagusin atau ngejelek-jelekin ya ini berdasarkan pengalaman saya saja yang saya ungkapkan ya padanya saja kecewa atau tidak puas dengan suatu produk itu wajar karena memang tidak ada yang sempurna ya namanya juga buatan manusia buatan pabrik tapi ya itu lagi-lagi stigma atau image si bison ini sudah terlanjur apa terlanjur melekat kerat gitu kan tapi dibalik apa kata orang ya bodo amat karena kenyamanan itu kita yang rasa kepuasan itu bagaimana kita saya mensyukurnya juga dan kalau memang apa selalu ada pikiran yang cukup menggelitik sih ya memang eh dikatakan produk gagal saya terus terang tidak setuju karena ya memang tidak seperti itu gitu kan atau lemot kenapa ya kalau lemot sih ya saya ngerasa seperti itu ya tapi kenapa juga ini bisonnya mendunia gitu kan di luar negeri juga banyak banget gitu kan ya itu yang kita kenal juga kan dengan sebutan FJ16 itu kan sama gitu kan variannya bison juga pengalaman juga sih ini di saya apa sharing di komunitas juga di komunitas bison juga ada yang komen gitu kan mungkin anak-anak atau siapa yang pakai gitu kan kurang lebih kalimatnya Bang saya saya tuh selalu sakit hati cek nah gitu kan kalau dikatain nih kalau dia lagi pakai motor bison itu motor bapak-bapak lah motor lemot dan sebagainya akhirnya nggak pede lagi dan pakai motor apa nggak pede lagi pakai si bison dan dijual murah gitu kan ya memang benar sih pasaran harga bison itu kan cukup jatuh juga karena stigma yang melekat mungkin ya tapi saya pribadi merasa beruntung punya bison ini karena ya memang belinya juga second terus hasil jerih payah juga hasil dari Edison juga hasil dari YouTube juga sih sebenernya ya saya beli bison karena memang pertama penasaran sih sebenernya penasaran karena apa bener sih bison itu seburuk apa yang orang bilang gitu kan ternyata tidak tidak demikian gitu kan tidak 100% benar gitu kan jujur sih saya akui bison itu memang masalah pada akselerasi tapi tidak heran juga karena memang karakter bawaannya demikian dari lahir ya udah begitu adanya ya saya akui juga akui juga kalau bison itu motor yang sangat nyaman banget gitu kan terutama untuk di kelasnya dan dibawa jauh jauh terus dibawa touring dan memang pemakaian yang cukup lama itu masih nyaman gitu kan ya mungkin suatu hari nanti sih saya harapan saya selain ada generasi berikutnya ya yang generasi lama akan jadi icon motor yang memang antik dan memang langka ya saya rasa sih seperti itu ya itu saja sih yang bisa saya terangkan pada kesempatan kali ini di vlog kali ini masalah bison itu produk gagal lemot semuanya kembali ke opini masing-masingnya oke sekian itu saja dulu semoga bermanfaat jangan lupa like and subscribe dan juga komen ya Assalamualaikum